Pemirsa, bagi Anda yang menyukai desain interior untuk mempercantik rumah, nampaknya si Ginjai Furniture yang merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pertisi interior ini dapat menjadi salah satu pilihan Anda untuk berbelanja kebutuhan interior rumah karena memiliki berbagai produk yang cukup menarik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Sginjai Furniture merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang furniture, khususnya di bagian interior, yang mana produk kitchen set, lemari, dan partisi ruangan dijual di toko ini yang bisa digunakan untuk mempercantik ruangan rumah. Bisnis yang didirikan pada tahun 2018 ini berawal dari omset kecil-kecilan yang kemudian berkembang menjadi bisnis yang memiliki omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. UMKM ini juga disupport langsung oleh Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Muarocambi. Untuk produk di toko ini dijual berkisar dari harga antara 1 juta 300 hingga 2 juta rupiah untuk per meternya. Pemasaran produk Sginjai ini pun dilakukan dengan menggunakan digital marketing melalui media sosial. Meski demikian juga ada beberapa kendala dari produksi-produksi Kinjai Furniture ini. Seperti bahan baku yang mahal, sehingga produk Sginjai Furniture harus menaikkan harga jual. Dari sebelumnya, menyesuaikan biaya produksi. Sebuah UMKM yang bergerak di bidang food interior. Yang diantaranya produk kami adalah kitchen set, lemari, kemudian partisi ruangan, dan interior lainnya yang bisa mempercantik rumah bapak ibu semua. Nah, si Kinjai Furniture ini mulai kami dirikan di tahun 2018. Yang awalnya itu kami masih kecil-kecilan. Omset kami masih di bawah 10 juta. Dan kami merintis ini mulai dari kecil-kecilan. Alhamdulillah dengan upaya kita pada tahun 2022 ini, omset kami sudah mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Terima kasih telah menonton!